Terima kasih. 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 Dan tidak Dü복 Rapini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sama papa. Yaudah, yuk. Man, sayang. Aku ngantuk, ah. Saya juga ngantuk. Tapi mata saya dimulek-mulekin aja, sayang. Ayo, sayang. Hehehe. Ayolah, tarik. Hmm. Ma, pakai baju yang bener dong. Ini sih sama aja kamu nggak pakai baju. Yailah, papa. Ini kan Jakarta, papa. Aduh, dandanan kayak gini kan biasa. Namanya juga fashion. Eh, pak. Orang tuh dinilai dari penampilannya. Tuh. Biar oke dong. Gimana sih, ah. Udah deh, papa tuh nggak usah dengerin omongan orang deh. Udah, mama mau kuliah dulu. Kamu nggak usah nungguin saya. Saya kayaknya pulang malem, ya? Papa, antar ya? Nggak usah. Hmm. Saya bawa mobil aja sendiri. Kamu kan sibuk sama kerjaan kantor, ya kan? Ya. Aku jarang sekali mendapatkan model yang sempurna seperti ini. Mbak mempunyai anatomi tubuh yang sangat melarik. Dan saya jarang loh mau dijadikan model seperti ini. Wah. Jadi saya beruntung dong. Ya. Ya. Selama saya senang melakukannya. Saya akan sangat dengan senang hati melakukannya. Katakan, Mbak. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat Mbak senang? Kamu tahu apa yang saya mau, Tanto. Tidak usah pura-pura. Pak, saya tahu kamu buaya. Tapi tidak apa-apa selama kamu bisa memuaskan hasratku. Oh. Jadi, Pak Bram dari PT Aksioma. Yang bermaksud ingin mengajak kerjasama dengan PT kami. Ya. Betul sekali, Pak. Nah. Kemudian saya lihat proposalnya, Pak. Ya. Silahkan. Terima kasih, Pak. Telah meluangkan waktu untuk saya. Akhirnya, aku bisa juga menikmati tubuhmu yang indah itu. Setelah ini, aku yakin kamu tidak dapat melupakan aku. Kisahannya sudah jadi belum? Gimana mau jadi kalau modelnya tidur? Aduh. Jam berapa sih sekarang? Setengah dua. Hah? Setengah dua? Apun. Aduh. Saya masih jemput anak saya. Kamu kok nggak bangunin sih? Saya pergi dulu ya. Ingat ya. Besok kamu harus datang. Kalau nggak datang, lukisannya nggak jadi. Kalau nggak jadi lukis, saya minta lukis dengan orang lain. Dah. Sayang. Ah. Mama terlambat. Aduh, maaf ya. Yuk pulang yuk. Ya, kalau memang harganya bagus dan kualitas Bapak juga bagus, nggak ada salahnya dong. Kita kerjasama. Insya Allah bisa kerjasama dengan baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Loh, kok Mama nggak pakai jilbab? Iya. Abis tadi Mama buru-buru sih. Eh, tapi menurut kamu, Mama cantik nggak kalau Mama pakai jilbab? Mama mau lepas jilbab. Mm-mm. Abisnya bosen sih. Panas. Terima kasih. 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 Ma. Ma, Papa sedih mendengarnya, Ma. Sedih. Sebenarnya Mama bukan merasa terbatasi. Dengar, Ma, ya. Dengan Mama memakai jilbab, Mama akan dihormati sebagai wanita muslim, Ma. Dan mereka akan memperlakukan Mama dengan sopan. Aduh, percuma deh, Pak. Percuma, Papa tuh ngomong panjang lebar. Pokoknya suka atau nggak suka, saya mau lepas jilbab. Ya udah. Terserah Mama kalau itu memang mau Mama. Tapi Mama harap tahu, Ma, ya. Mama jangan menyesal di kemudian hari. Karena Mama baru memutuskan rahmat Allah. Mama baru saja kehilangan nikmat Islam, Ma. Nikmat inan. Dengar itu, Ma. Sosun. Sosun. Si. itu kan si Tari makin vulgar aja dia sama seksi aja ya gue gak nyangka dia misal gitu Tari Astagfirullahaladzim ini kamu iya kenapa sih? bukan begitu saya cuman heran kenapa Tari wanita tercantik di kampus ini hatinya gak secantik wajahnya terima kasih ya tapi kamu tau gak sih saya itu baru sadar kenapa saya begitu tolol mau kuliah disini dan berkawan sama kalian Astagfirullahaladzim kita kan hanya ingin kamu jadi temen kita kalian pikir saya senang bergaul sama kalian aduh maaf ya kayaknya gak penting halo sayang aduh maaf ya kamu jadi nungguin aku iya ini saya mau keluar disana ya tunggu ya berarti yang motor itu baru lagi apa sih? Nari kamu mau kemana? kamu kan tau kalau aku nunggu depan kampus tau? terus kenapa? kenapa katamu? kamu pergi sama dia sama saja kamu meremakan aku perasaanku sakit tau? gak usah ngomong perasaan deh sekarang langsung aja kamu temunya apa? mau aku kamu harus ikut aku sekarang ayo pergi harus? yang mengharuskan siapa ya? terserah saya dong saya mau pergi sama siapa mau kemana aja gak nerusan kamu ingat Ari kemarin baru saja kita melakukan eh eh bum kamu jangan ganggu dia dia itu pacar saya tau? Bram tolong kamu yang jangan ganggu saya saya itu bukan pacar kamu jadi saya bebas pergi sama siapapun yang saya suka oke? hehehe bung kalau mau kasar jangan sama perempuan lawan gue oh mau kalian seperti itu urusan yang belum selesai ingat kalian berdua berengsek wah ya ya sayang yuk 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 ayo Pak Didi sudah berkeluarga sudah pak anak saya umurnya 10 tahun wah enak ya Pak Didi mempunyai keluarga yang utuh sedangkan saya baru saja dikesalkan dengan wanita hehehe gitu biasa pak gimana gak kesel baru kita jadian tiba-tiba dia sudah pergi dengan laki-laki lain hehehe oh Pak Bram belum berkeluarga? sudah astagfirullahaladzim bapak sudah berkeluarga tapi bapak selingkuh dengan wanita lain ya biasa lah Pak Didi kita akan laki-laki dimana-mana sama dia itu mahasiswi lupa dan cantik apa Pak Bram gak kasihan dengan istri bapak? ya jangan sampai ketahuan lah kalau ketahuan bisa perang dunia keempat hehehe ya namanya juga pacaran pak kadang yang kita sudah suami istri juga masih saling salah mengerti betul dan wanita dimana-mana susah ditebak hehehe oke Pak Didi sampai ketemu Pak Bram ya 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 mari Pak yuk mari mbak lukisannya sudah jadi wah kerennya Tan hehehe aduh gak percuma kan saya jadi modelnya dan ini aku hadiahin untuk mbak hehehe makasih hehehe tapi saya bayarnya mesti pakai apa hehehe hehehe aku suka dengan wanita yang pintar seperti mbak cuma kadang aku kasihan sama suami mbak kalau dia tahu pasti dia akan marah hehehe 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 jangan khawatir dia gak akan tahu kalau dia tahu gimana dia akan pura-pura gak tahu bismillahirrahmanirrahim alif 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 ba ta ta sa sa jim jim ha ha ho he da da za za ra zai zai halo mama 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 kenapa sih tadi gak jemput Siva kemarin mama telat sekarang mama gak jemput Siva aduh Siva mama capek deh kamu gak usah ribut ah kan sama aja papa juga bisa jemput kamu enggak tadi Siva pulang naik ojet yaudah berarti sama aja dong sayang yang penting kan kamu sampai rumah ya kan tapi Siva mau sama mama Siva kamu gak boleh ngomong begitu sama orang tua dosa mama jahat eh kok jaring ngelawan sih kamu ngajarin dia apa sampai ngelawan gitu kamu bisa lihat sendiri kan anak kecil juga tahu kalau kamu sudah tidak sayang lagi sama dia lalah berisik mas mas bukan maksud saya untuk menjelekan tari tapi saya takut malah mas Didi menyalahkan saya sebab menurut teman-teman sekarang tari sangat berubah dan perkataannya sering menyakiti hati dan saya sangat menyayangkan dia sampai melepaskan jilbab iya Jum saya tahu itu dia memang keras kepala Jum dan yang ini saya juga harus katakan apa Jum tapi saya harap mas Didi jangan marah ya sebab saya dan teman-teman melihat dengan mata kepala saya sendiri iya insya Allah saya siap mendengarnya Jum tari sering dijemput dengan laki-laki lain maksud kamu? iya mas tari sering dijemput dengan laki-laki lain pergi dari kampus dan pulang sebelum jam mata kuliah kelar astagfirullahaladzimah bagus kan Pak? itu gak pantas Ma Mama sama aja memamerkan tubuh Mama sama aja memajang aurat oh iya iya saya mengerti ini pasti tidak sesuai dengan kepribadian Papa karena Papa terlalu moralitas hidupnya terlalu kaku begini gak boleh begitu gak boleh kalau begini dosa kalau begitu dosa ya tapi gak apa-apa sih itu sih hak kamu tapi kamu jangan coba-coba mempengaruhi saya menurut saya lukisan ini seni sangat artistik cuma laki-laki bodoh aja yang tidak suka memandang lukuk tubuh perempuan Mama dilukis dalam keadaan begitu? emangnya kenapa? memang kenapa? Masya Allah kamu mau memamerkan aurat pada orang yang bukan murim Mama bilang itu wajar Mama gak rasa bersalah Pak gini ya dia melukis terusnya jadi modelnya biasa kan? gak usah kuno gitu ah terus bagaimana dengan laki-laki yang suka jemput Mama di kampus? Mama pergi kemana dengan dia? Oh jadi ternyata itu toh masalahnya kamu cemburu ya? Ma 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 kita ini suami istri apa salah? aku sebagai suami kamu menanyakan sama kamu kamu suka dijemput sama siapa di kampus aku tahu Ma aku tahu kamu pergi dengan siapa cuman selama ini aku selalu berusaha untuk menahan menahan tidak peduli karena aku berharap aku berharap kamu sadar sadar apa yang telah kamu lakukan telah menodohi kesucian cinta kita menodohi kesucian cinta kita? aduh kok kayak bahasa di novel ya? eh Pak denger ya saya ini nikah sama kamu bukan karena saya cinta sama kamu atau saya ingin punya anak atau saya ingin punya keluarga bahagia seperti dalam dongeng ingat ya seratus laki-laki bisa saya beli kalau cuma untuk melayani atau jadi suami saya tapi kenapa saya nikah sama kamu? itu karena saya butuh laki-laki yang bisa menuruti semua permintaan saya jadi mama mau menikah dengan saya hanya karena mama menganggap saya ini selalu menurut iya mama tidak pernah menghargai banting tulang saya untuk menghidupi keluarga iya loh apa saya pernah nyuruh papa kerja? atau apa saya pernah minta duit dari papa? enggak kan? kenapa? itu karena saya bisa cari uang sendiri saya bisa jadi model saya bisa main sinetron lagi pula orang tua saya itu kayak raya pak ibaratnya sekarang saya kekurangan uang pun saya tinggal minta sama mereka jadi papa itu enggak usah yang nyuruh saya harus begini atau begitu oke? ya Allah kenapa kau berikan cobaan sebelah ini padaku? kau berikan aku wanita yang sama sekali tidak mencintai aku ntar, gimana kabar keluarga kamu? iya, basih banget lu nanya keluarga gila, itu cowok cakep banget ya ih, macu banget tuh cowok kira-kira siapa ya namanya ya? eh, bentar ya gue kayaknya mesti ke toilet dulu bentar ya enggak sih assalamualaikum ini papa bawa es krim loh, kok anak papa cemberut eh, kalau cemberut nanti Allah jadi enggak sayang loh abis papa telat iya deh, iya deh papa janji deh ya, papa minta maaf ya insya Allah papa enggak akan telat lagi bener pak iya nih, es krimnya eh, tapi enggak ngamak lagi ya iya ya yaudah, yuk lama banget nih ke toiletnya aduh, perut gue sakit biasa deh ya Allah ya Tuhan ku yang mahasuci ampun indah sekali dosa-dosaku ampun indah dosa-dosa anak dan istriku ya Allah sadarkanlah dia ya Allah bimbinglah dia agar selalu berada di jalanmu ya Allah jauh, jauhkan dia dari segala godaan setan jauhkan dia dari segala malah bahaya ya Allah bukakanlah mata hatinya agar dia bisa melihat mana yang benar dan mana yang batil halo assalamualaikum iya Tari belum pulang apa inna lillahi wa inna lillahi roji'un kapan iya iya baik insya Allah nanti saya sampaikan sama Tari waalaikumsalam ma aku baru terima telpon papa mama meninggal papa meninggal yes akhirnya yang aku harapkan terjadi juga berarti harta warisan papa dan mama menjadi hakku sepenuhnya baguslah kalau gitu kalau gitu saya akan mengurus cepatnya harta warisan saya akhirnya aku makin kaya papa aku makin kaya astagfirullahaladzim masya Allah ma orang tua mama baru meninggal seharusnya mama prihatin bukan malah senang seperti ini ma insaf ma menyebut istighfar aduh papa sekarang yang mesti disedihin itu apa sih orang udah meninggal ya udah ya mati-mati aja terus mau diapain yang penting yang penting sekarang semua harta warisan papaku semua menjadi kekuasaan aku masya Allah sadar ma sadar aduh papa papa itu sadar gak sih sekarang ini aku menjadi orang yang merdeka aku menjadi orang yang banyak uang dan satu lagi sekarang semua permainan pernikahan kita sudah selesai astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim saya tidak pernah berpikir pernikahan kita ini main-main ma aku gak habis pikir kenapa mama bisa berpikir seperti itu aku selalu berusaha membahagiakan mama aku selalu berusaha untuk ngertiin mama aduh stop jangan kamu terusin lagi kata-kata cengeng kamu saya paling tidak suka dengan laki-laki cengeng seperti kamu dan denger ya saya sudah bosan dengan sikap kamu yang selalu penurut dan saya muak dengan sikap kamu yang soalim sok suci astagfirullahaladzim ma mama benar-benar sudah dirasukin setan mata hati mama sudah dibutakan dengan harta dia saya tidak perlu khotbah kamu dan saya mau sekarang menjauhkan kamu dari kehidupan saya dan ingat ya saya tidak akan pernah memberikan kamu sepeser uang pun dari harta warisan orang tua saya untuk kamu sekarang saya mau hidup bebas dan saya tidak mau lagi hidup dengan laki-laki membosankan seperti kamu jadi sekarang kamu dan anak kamu boleh angkat kaki dari rumah ini astagfirullahaladzim dia benar-benar sudah tidak bisa berpikir saya tidak akan pergi dari rumah ini karena rumah ini juga milik saya oh oke kita lihat sama-sama berapa lama sih kamu bisa tahan di rumah ini tari 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 apakah kamu sudah pikir matang-matang dengan permintaan kamu untuk berpisah kalau saya sudah mantap mas pokoknya mengenai keputusan ini sudah tidak bisa ditawar lagi tari aku maunya kita tetap bersatu bukan karena kamu dapat warisan tapi karena aku dan Sifo menyaingi kamu mencintai kamu cinta kayaknya kamu sudah tahu deh kalau saya itu tidak pernah mencintai kamu dari dulu kamu tidak pernah mau dengar nasihat orang tua tapi tolong sekarang dengarkan saran kami yang sudah biarlah berlalu jangan diulangi lagi mbak apa kelihatannya saya ini masih pantas diatur-atur begitu tari kamu jangan salah sangka ya aku datang jauh-jauh ke sini karena terdorong rasa hormat terhadap keluarga besar di sini serta rasa sayang terhadap kamu saya tidak ingin mengajari kamu tapi apakah kamu tidak ingin mempunyai keluarga yang sakinah seperti yang lain ala udahlah mas kalian itu gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya yang jelas sekarang keinginan saya ini dia sudah tahu jadi gak usah ngomong panjang-panjang lebar deh sekarang kalian itu tinggal ngomong minta uang berapa supaya kalian bisa tinggalkan rumah saya ini tari aku gak butuh uang kamu apa kamu bener-bener sudah pikirkan untuk berpisah dengan aku dan Siva apa saya ini kurang jelas ngomongnya tari kamu itu sebatang kara tar kamu gak punya siapa-siapa kecuali aku dan Siva lah saya gak pernah butuh kamu dan anak kamu saya punya uang banyak semuanya bisa saya beli termasuk kamu dan seluruh keluarga kamu bisa saya beli sama uang saya astagfirullahaladzim terima kasih tari ya sudah kamu gak usah sedih Siva mulai besok kamu tinggal sama pak adik saja tadinya aku pikir masih bisa disadarkan tapi ternyata aku salah semakin hari kelakuannya makin gak karuan dan danannya gak karuan pergi seenaknya saja aku bener-bener gak dianggap biar saja tari merasa bisa melakukan segalanya dengan uang biarkan dia begitu kita lihat saja nanti seperti apa jadinya sifat tempatan paja ya sayang kalau penampilannya memalukan seperti itu paling-paling laki-laki yang mau mendekati dia dia laki-laki urahkan selamat menikmati eh mbak oh jadi ini tuh mainan kamu kalau gak ada saya ini mbak ini besar bajingan gak tahu diri kamu pikir kamu itu siapa saya gak perlu penjelasan kamu eh denger ya saya bisa beli seratus laki-laki seperti kamu 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 gak laku ya apa kamu gak bisa cari laki-laki lain selain dia apa kamu ngomong apa besar buah ya mungkin karena aku sudah mulai kelihatan tua jadi mereka meninggalkan aku tapi kan saya punya duit banyak kenapa harus pusing-pusing ntar dapet cowok belum alah gua gak mikirin cowok males karena kan juga sendirian sendirian lu tuh cantik kaya punya segalanya kok nyari cowok susah banget sih gak tahu nih padahal tiap hari gua udah berusaha buat tampil oke deh mungkin karena gua makin tua kali ya hmmm gimana kalau kamu mutihin kulit kamu pasti kamu semakin cantik deh kalau kamu mau kita bisa antar kamu ke rumah pak dede gimana bener ini baru tahap pertama bu gimana lis oke gak muka lu semakin cerah cantik lagi iya kan men iya jadi terkencang putih dan licin masa sih jadi gimana pak kira-kira kapan saya bisa kembali untuk perawatan tiga hari ya bu ya deh kalau gitu makasih ya pak ya iya ayo lis wajahku sekarang sudah cantik lagi lelaki manapun pasti akan tertarik padaku lelaki manapun pasti akan tertarik padaku Ngapain nginteng-nginteng, ayo pergi Pak, pak tolongin pak Ibu tari jatuh pak Ibu tari pak cepet pak, Ibu tari jatuh pak Astaghfirullahaladzim Ibu Ibu tari Ibu Ibu Innalillahi Wa inna ilaihi roji'un Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.